karena memang yang sifatnya dactyl dan membentuk seperti perlipatan ini adalah sedimen jadi apabila bagian lapisan bawahnya ini adalah dia membentuk sudut atau seperti gambar seperti ini lalu di atasnya adalah perlapisan yang horizontal maka kita sebut perlapisannya atau hubungan ketidakselarasannya adalah angular unconfirmity lalu gambar yang ketiga apabila perlapisannya ini bidang ketidakselarasannya dibawahnya adalah batuan beku ataupun batuan metamorf maka kita sebut hubungan ketidakselarasannya adalah nonconfirmity lalu ada satu lagi namanya parakonfirmity cuma disini tidak digambarkannya jadi parakonfirmity itu adalah dia perlapisannya itu terlihat seperti ini ya seperti selaras ya namun apabila kita analisa mungkin dari posennya akan ketahuan kalau memang perlapisannya itu tidak tidak selaras ya atau tidak kontinu sehingga kita sulit untuk menentukan bidang ketidakselarasannya itu yang disebut dengan parakonfirmity oke sekian dulu ya materi review dari statis statigrafi ya tentang penghubung 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 dari statigrafi dan sejarah dari statigrafi kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai lingkungan pengendapan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh